Dosa atau pelanggaran sangat dibenci oleh Allah Allah pun menanamkan kebencian itu pada setiap makhluk Andai saja kita seorang pemilik perusahaan Lalu ada pegawai kita yang melanggar Atau kita memiliki sebuah insansi Atau memimpin sebuah insansi lalu ada yang melanggar Wajar kita membenci pelanggaran tersebut Tetapi Islam datang mengajarkan kepada kita yang harus kita benci pelanggarannya saja Bukan harus dibenci orangnya atau fisiknya Karena kapan dia meninggalkan perbuatan salah itu Maka Allah memerintahkan kita untuk menerima Orang yang sudah meminta maaf Ataupun setelah memohon ampun kalau dalam hukum-hukum Allah Walaupun dia melalui proses hukum yang sudah ada Seorang pencuri pada saat dia mencuri dan ketangkap Dalam Islam ada hukum, kisos, dipotong tangannya Maka pada saat pun dia ketangkap lalu kemudian dia masuk penjara Sementara dalam proses dia bertaubat Tiba-tiba dia dengarkan ceramah lalu dia bertaubat Allah terima taubatnya Dan Allah perintahkan setiap orang beriman Untuk menerima dia kembali kalau dia berbaur di masyarakat Tetapi proses hukum potong tangan tetap berlaku Karena dia telah melanggar hukum Allah SWT Allah mengajarkan kita seperti itu Dosa-dosa teman-teman sekalian Allah telah buat dirinya tidak suka Dan juga Allah membuat orang-orang tidak suka Agar setiap orang diantara kita menjadi orang yang baik Tetapi Islam datang dengan agama yang sempurna Atau menjadi agama yang sempurna Allah SWT memudahkan kita untuk melebur dosa-dosa kita Bagaimana caranya supaya dosa-dosa itu bersih Dosa dalam Islam Saudara Kusi Iman Terdiri dari dua Ada dosa besar dan ada dosa kecil Juga nanti ada dua bagian lagi Dosa yang berhubungan dengan Allah SWT Dan dosa yang berhubungan dengan makhluknya atau manusia Kalau dosa besar Ibnu Abbas RA mengatakan Dosa besar itu adalah setiap dosa yang diancam dengan neraka Murka, laknat Diangkat berkah hidup Atau siksa Allah dikuburan Ataupun siksa secara umum Sebagian ulama mengatakan dosa besar adalah yang dilarang oleh Allah Dari awal surah An-Nisa sampai ayat ketiga puluhnya Katada berkata dalam tafsir Surah An-Nisa yang berbunyi Audzubillahiminasyaitonrajim In tajtanibu kabaira matun hauna anhu Nukaffir ankum sayyatikum Wunudkhilkum mudkhanang karima Jika kalian menjahui dosa-dosa besar Di antara dosa-dosa yang kamu dilarang untuk mengerjakannya Nisyah kami akan menghapus semua dosa-dosa kecilmu Dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia Ayat ini menjelaskan tentang adanya dosa besar dan dosa kecil Dan dosa kecil adalah lawan definisi tadi Semua dosa atau larangan Yang tidak diikuti dengan ancaman murka La'nat, siksa kubur ataupun siksa api neraka Juga dosa ini terbagi dua saudara ku siiman Dari sisi yang lain ada dosa yang berhubungan dengan haknya Allah Seperti orang berzina Orang tidak sholat Ini juga dirincikan oleh para ulama Andai saja dosa itu tidak punya konsekuensi untuk dibayar setelah bertawab Maka dia cukup bertawab kepada Allah SWT Sebagaimana kita rincikan dalil-dalilnya Misal dia berzina Selain tobat kepada Allah seperti mencuri Menghibah, memfitnah, mengukul, mengambil hak orang lain Ini selain tobat kepada Allah karena Allah melarangnya Juga dari sisi lain harus mengembalikan hak orang tersebut Kalau itu merupakan citra dan nama baik Maka dia harus memperbaikinya Dan kalau itu merupakan benda atau materi maka dia harus mengembalikan Dosa-dosa ini teman-teman sekalian Allah SWT sudah maklumi kalau akan terjadi Tetapi Allah SWT juga melarang kita untuk mengulang-ulanginya Saya ingin teman-teman kalau punya program Al-Quran di HP Bisa dibuka dulu Untuk saya bacakan surah Al-Imran Surah nomor 3 dalam Al-Quran Ayatnya 135 sampai 136 Ayat ini mulia sekali Ada pesan yang ini saya sampaikan Yang ini sampaikan oleh para sahabat Nabi Ridwanullahi Alihim Bunyinya dulu A'udhu بالله من الشيطان الرجيم Wa'al-lazina ida fa'aloo fahishatan A'u zolamu anfusahum Zaqaru Allah faastagfaru li'dunubihim Wa'men yakfiru addunubah illallah Wa'lam yusiru ala ma fa'aloo wawum ya'alamun Ula'ikah jazauhum magfiraun min robbihim Wajanna Wajannaun tajri min tahtiha Al-Anharu khalidin fiha Wani'ma ajru al-amilin Sudara Kusiman Terjemahan daripada ayat ini adalah Dan orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau dosa Dan menganiaya diri mereka sendiri Maka mereka ingat kepada Allah Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka Dan siapakah yang dapat mengampuni seluruh dosa Selain daripada Allah Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu Sedang mereka mengetahui atau sudah mempelajarinya Mereka itu balasannya ialah ampunan dari robb mereka Dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai Sedang mereka kekal di dalamnya Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal Ibn Kathir menyebutkan dalam tafsirnya Mengenai ayat ini Al-Imran 135-136 Beliau mengatakan diriwayatkan dari Anas Ibn Malik Bahwasannya telah sampai berita kepadaku Bahwa pada saat turun ayat ini Iblis pun menangis Kerana ternyata Iblis berusaha menyesatkan manusia Dan menjurmuskan mereka dalam dosa besar dan dosa kecil Tapi Allah pun telah menjanjikan pengampunan dosa Sebanyak apapun dosa yang dilakukan Selama seseorang itu belum meninggal dunia Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya Dari Abu Sa'id al-Hudri Al-Anubawasannya Rasulullah SAW bersabda Iblis berkata Wahai Robku Demi kebesaranmu Aku akan senantiasa menyesatkan hamba-hambamu Selama ruh-ruh mereka di tubuh mereka Maka Allah pun membalas sambil berfirman Demi kebesaran dan keagunganku Aku akan senantiasa mengampuni mereka Selama mereka meminta ampunan kepadaku Dan ini adalah berita gembira kepada orang-orang beriman Bagaimana Allah SWT memudahkan untuk kita bertawabat kepadanya Dan kembali ke jalannya Teman-teman sekalian Tawabat dan kembali kepada orang dari dosa-dosa adalah sebuah ibadah yang sangat indah Kita menyesali kesalahan kita Dengan setulus hati Kata Imam Noi Rahimahullah Tawabat bila diikuti dengan tiga syarat Iaitu dia meninggalkan dosa itu seketika Lagi berbohong, lagi riba, lagi zina lalu dia berhenti Kemudian dia menyesali yang kedua Dan dia berjanji dan bertekad kepada Allah Tidak akan mengulanginya Maka dipastikan taubatnya akan diterima Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat 39 Audhu billahi minasyaitanir rajim Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha Fa inna allaha yatubu alaih inna allaha ghafurur rahim Maka beberapa orang siapa bertawabat diantara pencuri-pencuri itu Sesudah melakukan kejahatan-kejahatan dan memperbaiki diri mereka Berubah dari kejahatan menjadi amal salih Maka sungguhnya Allah menerima taubatnya Dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Dikatakan bahwasannya Imam Ash-Shaukani Berkata konteks ayat ini Khususnya untuk para pencuri bila mereka bertawabat Tetapi masuk di dalamnya makna umum Semua pelaku kejahatan Dan pengambilan hukum dengan keumuman lafad Bukan dengan kehususan sebab Allah juga telah berfirman di dalam surah Al-Isra Sebagai berita gembira kepada kita Bahwasannya apapun yang pernah kita lakukan Asal kita ingin taubat nasuhah Allah akan maafkan Di dalam surah Al-Isra ayat 25 Allah berfirman A'udhu Billahi minasyaitan rajim Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Intakunu salihina fa'innahu kana lil-awwabina gafura Digarisbawai kalimat awwabin Tuhan Muhai Muhammad lebih mengetahui Apa yang ada dalam hati manusia Jika kamu atau kalian adalah orang-orang baik Maka sungguhnya dia maha pengampun bagi orang-orang yang bertawabat Kata Said bin Musayyib rahimahullah Tentang tafsir ma'ana lil-awwabina gafura Awwab adalah orang-orang yang bertawabat lalu berbuat dosa Lalu bertawabat lalu berbuat dosa lagi Lalu kemudian ditutup dengan bertawabat Artinya berulang-ulang pun tawabat Allah masih memaafkan Ibn Abbas berkata radiyallahu'anhumah dalam tafsir kalimat awwab Adalah orang-orang yang apabila diingatkan kesalahannya Ia segera bertawabat Imam al-Razi juga mengatakan dalam tafsirnya Tentang surah Al-Isra ayat 25 Sesudah atau sudah menjadi sunnatullah Bahwa Allah akan mengampuni dan menghapus kesalahan orang-orang yang bertawabat Sudaraku seiman Allah telah menurunkan ayat di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53 Kata para ulamak disepakati bahwasannya Ini ayat yang paling pantas disyukuri oleh setiap orang beriman Kerana ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak membatasi dosa yang mereka lakukan Asal mereka mau bertawabat Sebesar apapun dimaafkan Bunyinya Katakanlah Hai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku Bahwasannya Kalaupun mereka telah Menganiaya atau melampuhi batas terhadap diri mereka sendiri Janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah Karena Allah akan memaafkan semua kesalahan Juga Dalam surah Tahrim ayat 18 Allah berfirman Memerintahkan kita untuk taubat dari dosa-dosa kita Artinya taubat ini teman-teman Enam huruf Yang harus kita jadikan sebagai salah satu huruf yang terkam baik-baik di benak kita Karena dengan kalimat ini kita tanamkan dalam benak kita Dan kita resapi dalam hati Maka kita akan aman dari semua hukuman Allah subhanahu wa ta'ala Dari pelanggaran apapun Dan Allah subhanahu wa ta'ala luas rahmatnya Beda dengan manusia Yang mungkin pada saat seseorang Memiliki seorang pegawai berbuat salah Maka sudah sangat berat dia untuk memaafkannya Tapi Allah luas rahmatnya Allah memerintahkan dalam At-Tahrim ayat 8 Audhu billahi minasyaiton rajim Ya ayuhalladina amanu Tubuh ilallahi taubatan nasuhah Asal rabbukum an yukaffir an'kum sayyatikum Wayudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar Tajri min tahtihal anharu Yawma la yukhzillahu nabiyya wal ladhina amanu ma'ah Nuruhum yasa'abayna aidihim wabi aimanihim Yakuluna rabbana atmim lana nurana wakfillana Winnaka ana kulli syai'in qadir Hai orang-orang yang beriman Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghampus kesalahan-kesalahanmu Dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi Dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia di hari kiamat Nanti kalau mereka bertaubat mereka akan bersama Nabi Muhammad SAW Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka Sambil mereka mengatakan ya Tuhan kami Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami Dan ampunilah kami Sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu Allah sangat menganjurkan dalam ayat ini untuk bertaubat nasuha Dan taubat nasuha dibutuhkan untuk dosa-dosa besar Umar bin Khattab mengatakan Waktu ditanya tentang taubat nasuha tentang dosa-dosa besar adalah Taubat nasuha kalau seseorang bertaubat dari kesalahan-kesalahan Dan tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya Di antara hal yang menyempurnakan taubat adalah Seringnya lisan seseorang mengucapkan istighfar Jadi kalau taubatnya kata para ulama adalah Ikrar kalau tidak akan mengulangi Sementara istighfar ucapan permintaan maafnya Jadi kalau seseorang berlanggar di satu kantor, di satu instansi Maka ada dua hal yang dia lakukan Selain mengucapkan dengan lisan permohonan maaf Maka dia pun menulis sebuah pernyataan kalau dia tidak akan mengulanginya Istighfar adalah pengucapan lisannya Sementara taubat adalah pengikraran kalau dia tidak akan mengulanginya Imam Qurtubi mengatakan Bahwasannya perkataan para ulama bahwa istighfar yang dipinta agar taubat bisa diterima adalah istighfar yang melepas Simpul keangkuhan bukan karena terpaksa dan kesombongan Bersumber dari hati sanunubari atau bersumber dari hati sanubari Bukan sekedar ucapan lisan saja Dan bisa menghilangkan kerasnya hati Ada pun orang yang cuma mengucapkan Saya beristighfar kepada Allah saja dengan lisannya Sedangkan hatinya bersikras untuk berbuat maksiat Maka istighfarnya masih membutuhkan istighfar yang lain Dan ini diambil dari perkataan Al-Hasan Basri Rahimahullah Seorang ulama besar yang mengatakan istighfar kita masih membutuhkan istighfar lagi Imam Qurtubi memberikan komentar Yang dimaksud dengan perkataan Imam Hasan Basri istighfar kita Membutuhkan istighfar yang lain adalah Seperti di zaman beliau Dimana beliau melihat ada orang yang berbuat dosa lalu mengulanginya Berbuat dosa lalu mengulanginya Dan mereka sibuk sambil buat dosa sambil mengucapkan istighfar dengan lisannya Seakan-akan mengolok-olok istighfar itu Maka bagaimana dengan kalau Imam Qurtubi hidup di zaman kita sekarang Orang terus merajalilakan perbuatan dosa Ada orang berbuat dosa masih mending Karena dia berbuat dosa dan menutupi untuk antara dia dengan Allah Dia berzina, dia berbohong, dia berbuat dosa apapun Dia sembunyikan antara dia sama Allah Dan dia tahu itu kesalahan sambil dia bertobat Ini positif Tapi ada orang, la hawla wa la quwata illa billah Karena mereka malah menyebarkan kerusakan Bukannya dia hanya menikmati dosa itu sendiri Sehingga Allah pun kalau menghukum dia sendiri Tapi dia malah mengajak orang lain Bukannya dia hanya mengajak orang Bukannya dia bertobat dan mengajak orang tobat Malah dia mengajak orang berbuat salah Ada orang berzina, dia tutupi Maka dia mesti mending dibandingkan orang yang buka tempat perzinahan Ada orang yang mungkin membuka diskotik Ada orang yang membuka tempat-tempat kemaksiatan Sehingga orang lain terjurungus dalam kesalahan Maka ini jelas Mereka seakan-akan mengolok-olok Allah Azza wa Jal Kalau mereka beristighfar dengan lisannya Karena ternyata tempat-tempat maksiatnya masih berjalan Kalau orang beristighfar Maka harus diikuti tentunya Dengan kesungguhan dalam Keinginan untuk bertobat kepada Allah Allah menurunkan banyak sekali ayat berhubungan dengan masalah istighfar ini Di antaranya surah Nuh ayat 10 Aku pun berkata kepada kaumku ya Allah Bahwasannya mohon ampunlah kepada Tuhan kalian Sungguhnya dia maha pengampun Juga di dalam surah Nisa ayat 106 Allah berfirman Aduzubillahiminasyaitanirrajim Dan mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian Allah Karena dia maha pengampun lagi maha penyayang Disebutkan dalam sebuah hadith riwayat Imam Muslim Hadith kudsi hadith yang sangat mulia Bahwasannya Nabi SAW meriwayatkan dari Tuhannya Atau saya sebutkan dari awal Abu Hurairah berkata Bahwasannya Bahwasannya Nabi SAW menyampaikan dari Tuhannya Yang maha mulai dan maha suci Seseorang hamba telah berbuat dosa Lalu dia tahu dia punya Tuhan Kemudian dia mengatakan ampunilah dosaku dengan tulus Bahwasannya hamba ku telah mengetahui Bahwasannya dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosanya Dan juga memaafkan dosa-dosa tersebut Lalu kemudian dia kembali berbuat dosa Allah pun berfirman Atau dia pun mengatakan Artinya kata sebagian ulama hadith pada saat dia melakukan dosa Dia bertawabat nasuhah Allah terima Beberapa tahun kemudian Terulang lagi dia melakukan dosa Tanpa dia maksudkan ingin mengulang Pada saat dia tawabat yang awal Maka Allah pun berfirman di tawabat yang kedua Hambaku telah berbuat dosa Tapi dia tahu ada Tuhan yang bisa memaafkan Dan juga tidak menghukum dengan dosa tersebut Namun dia terulang Atau ketiga kalinya dia melakukan dosa itu lagi Lalu dia mengatakan Allah pun mengatakan untuk yang ketiga kalinya Bahawasanya hambaku telah berbuat dosa Dan dia tahu dia punya Tuhan yang bisa memaafkan dosa-dosa itu Maka Allah pun berfirman Berbuatlah setelah itu sesukamu Maka aku akan memaafkan dosamu Kata Imam Nawi rahimahullah Dalam syarah sahih Muslim tentang hadith ini Seandainya seseorang berbuat dosa Seratus kali atau lebih Tapi setiap kali berbuat dosa dia bertawabat Maka Allah akan menerima tawabatnya Dan dosa-dosanya berguguran Begitu juga seandainya dia langsung bertawabat Atau seluruh dosa-dosanya Maka akan diterima tawabatnya Dan maksud dari firman Allah Berbuatlah sesuka hatimu Karena sungguhnya aku telah memaafkanmu Adalah setiap kali engkau berbuat dosa Dan mau bertawabat dan menyesali perbuatannya Atau perbuatannya Ini saya aku akan mengampunimu Tentu sekali lagi kata ulama Maksudnya adalah Kalau seseorang itu berbuat dosa Dia tawabat nasuhah Tidak bermaksud mengulanginya Setelah berapa tahun kemudian Dia masih hidup dan dia terjerumus Dalam dosa yang sama Lalu dia perbaharui tawabatnya Maka secara otomatis Allah pun akan terima Tapi dengan syarat Seperti sebagaimana Imam Nawi mengatakan Harus dia ditawabat yang pertama Tidak niat untuk mengulanginya Pada masa akan datang Tapi dia terjerumus Karena memang kelalaian Dan tidak maksud dari awal Ingin melakukannya Kalau dia tawabat lagi Allah pun akan memaafkan Nabi SAW Dikatakan oleh para sahabat Beristighfar Di dalam satu majlis beliau 70 kali Dan Nabi SAW seringkali Didapat oleh para sahabat Kalau sedang pengajian Atau sedang duduk Seringkali beliau mengulangi Istighfar sebanyak 70 kali Bahkan beliau bersabda Dalam sebuah hadith yang suhi Inni la astagfirullah Fil yawmi akhtar min mi'ati marrah Sungguhnya aku beristighfar Kepada Allah satu hari Lebih daripada 100 kali Teman-teman sekalian Kita akan masuk lebih dalam Balam bahasan kita Kalau dosa-dosa besar Membutuhkan tawabat nasuha Maka dosa-dosa kecil Itu bisa dileburkan Tidak dengan tawabat saja Atau dengan istighfar Kalau tawabat pasti akan membersihkannya Tapi ada amalan-amalan Yang kalau dikerjakan Otomatis akan membersihkan dosa itu Dan saya akan sebutkan Pada kesempatan ini Insya Allah ada 15 amal Pelebur dosa Yang ini juga Karunia tambahan dari Allah SWT Kepada siap pelaku kesalahan Dan saya akan mulai teman-teman Dengan masuk Islamnya seseorang Ini adalah pelebur dosa pertama Yang paling mulia Karena seseorang yang tadinya Dalam keadaan kafir Banyak pelanggaran-pelanggaran Mungkin sebelumnya menyembah berhala Menyembah kuburan Pohon Atau apa saja Bahkan semua perbuatan maksid Yang dikerjakan di zaman jahiliahnya Pada saat masa kekafiran Akan dimaafkan oleh Allah SWT Bahkan dalam beberapa riwayat Dikatakan diganti oleh Allah menjadi pahala Kita dengarkan hadithnya Riwayat Imam Bukhari Dari Abu Sa'id Al-Khudri Beliau mengatakan Sesungguhnya dia mendengarkan secara langsung Rasulullah SAW bersabda Terjemahannya Dikatakan ajaran Islam Maka Allah akan menghapus seluruh dosa yang pernah dia lakukan Lalu setelah itu Amal perbuatan ada pembalasannya Artinya kalau dia setelah masuk Islam Dosa masa lalu dimaafkan Tapi kalau dia berbuat dosa setelah masuk Islam Akan ada pembalasannya Satu kebaikan Kalau dia berbuat kebaikan Dibalas dengan 10 kali lipat Balasan pahala Bahkan sampai 700 kali lipat Tapi kalau dia buat dosa Maka akan dicatatkan baginya satu kesalahan saja Dan bisa saja Allah mengampuninya Ibn Hajar berkata Rahimahullah Ketika menjelaskan tentang hadith tadi yang saya bacakan Yang dimaksud bagusnya keislaman seseorang adalah Baik keislamannya dalam akidah Keikhlasan Serta memeluk agama Islam secara lahir dan batin Juga merasakan kedekatan dan pengawasan Allah Dalam setiap perbuatannya Ada riwayat yang mulia juga Riwayat Imam Muslim Abu Shumasa Al-Muhri Mengatakan Kami pernah membesuk Amru bin As Radiyallahu sahabat Nabi yang mulia Ketika beliau akan meninggal dunia Tiba-tiba dia menangis Amru bin As menangis Radiyallahu Dan memalingkan wajahnya ke dinding Tidak menghadap kepada kami lagi Lalu anaknya berkata Wahi Bapakku Bukankah Rasulullah SAW Telah menjanjikan engkau begini dan begitu Maksudnya Amru bin As termasuk sahabat yang dapat jaminan surga Maka Amru bin As menghadapkan wajahnya kepada kami seraya menjawab Amal perbuatan yang paling mulia Untuk dipersiapkan adalah persaksian Bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak diibadai kecuali Allah Murni beribadai kepada Allah tidak ada kesyirikan Dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Sesungguhnya aku mengalami tiga masa kehidupan dulu Tidak ada seorang pun yang paling aku benci melebihi Rasulullah SAW Tidak ada yang mampu membuatku senang kecuali bisa membunuh beliau Seandainya aku mati pada saat itu Pasti aku akan jadi penghuni neraka Lalu takala Islam merasuk dalam hatiku Aku datang kepada beliau lalu aku berkata Ulurkanlah tangan anda untuk aku bayi'at Maka Rasulullah SAW mengulurkan tangan kanan beliau Dan aku pegang erat-erat tangan beliau Lalu Rasulullah SAW berkata Wahai Amr ada apa denganmu Kenapa kau memegang tanganku seerat ini Maka aku menjawab Aku mempunyai sebuah syarat untuk membayi'at anda Maka Nabi SAW menjawab Apa syaratmu Maka jawabku diampuni seluruh dosa-dosaku Maka Rasulullah SAW bersabda Tidakkah engkau ketahui Bahwasannya Islam menghapus seluruh dosa yang terjadi sebelumnya Maka tidak ada seorang pun yang lebih kucintai dan kuagungkan Melebihi Rasulullah SAW Sampai aku tidak kuasa memandangnya Kerana rasa hormat Seandainya aku mati pada saat itu Aku bisa berharap agar bisa menjadi penduduk surga Jadi artinya tiga masa kehidupan Ambr bin As ini Yang pertama beliau Khawatir sekali Kalau beliau meninggal dulu sebelum masuk Islam Kerana sangat benci dengan Nabi SAW Yang kedua Beliau punya harapan sangat besar Pada saat mengucapkan syahadat Kerana Nabi SAW menjanjikan seluruh dosanya dimaafkan Lalu keadaan yang ketiga beliau mengatakan Namun setelah itu Setelah meninggalnya Nabi SAW Kita melewati banyak peristiwa Aku tidak tahu bagaimana posisiku pada saat ini Maka kalau aku mati Jangan ada yang meratapiku dan jangan menyalakan api Lalu apabila kalian menguburku Taburkanlah tanah di atas tubuhku Kemudian berdiamlah di sekitar kuburku Selama waktu cukup menyembeli unta dan membagikan dagingnya Sehingga aku bisa tenang dengan kalian Dan akan aku lihat bagaimana menjawab pertanyaan utusan Tuhanku Saksi bahasan teman-teman sekalian Bagaimana Ambr bin As radiyallahu Di sini Allah SWT Memberikan jawaban dari lisannya Kalau orang setelah masuk Islam Itu akan dimaafkan semua kesalahannya Juga pada saat turun firman Allah SWT Ayat yang lain Sebuah ayat menjelaskan surah Al-Furqan Ayat 68-71 Aduzubillahiminashshaytanirajim Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain Beserta Allah Tidak berbuat syirik Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah Untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar Diserang tiba-tiba kita membela diri Atau misalnya Orang melanggar hukum lalu dia kena hukuman mati Dan tidak berzina Barang siapa yang melakukan demikian Siapa yang mengakam kesyirikan Datuk tiga dosa tadi Niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya Yakni akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat Kalau dia tidak sempat taubat Dan dia akal kekal di dalam azab itu Dalam keadaan terhina Kecuali orang-orang yang bertaubat Beriman dan mengerjakan amal soleh Maka kejahatan dan dosa-dosa mereka Diganti Allah dengan kebaikan Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh Maka sungguhnya dia bertaubat kepada Allah Dengan taubat yang sebenar-benarnya Ayat ini mulia sekali Kalau tadi sabda Nabi SAW kepada Amr bin Az Hanya sekedar dimaafkan dosa-dosa Maka disini Allah mengatakan Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala Disebutkan dalam tafsir At-Tabari bahawa ayat ini turun Karena ada beberapa orang musyrik ingin masuk Islam Tapi dulunya mereka banyak melakukan dosa-dosa Maka mereka takut jangan sampai selama masuk Islam Mereka tetap dihukum dengan dosa-dosa itu Lalu Rasulullah SAW menjelaskan tentang tafsir ayat ini Ibn Abbas berkata Bahawasanya sesungguhnya ada beberapa orang-orang musyrik Sering membunuh dan berzina sebelum masuk Islam Lalu mereka datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW Sesungguhnya yang engkau katakan dan serukan adalah Da'wah yang benar dan baik Tapi adakah yang bisa menghapus apa yang kami perbuat Maka turunlah firman Allah surah Al-Furqan ayat 68 Bahawasanya Allah akan memaafkan bahkan mengganti semua dosa-dosa yang pernah mereka lakukan Yang kedua teman-teman sekalian yang bisa melebur dosa seseorang adalah Bertakwa kepada Allah Dan bertakwa kepada Allah artinya hatinya selalu rindu Ingin mengerjakan kepatuhan Dan juga selalu semangat untuk meninggalkan pelanggaran Allah Allah menyebutkan dalam surah Talak At-Talak ayat 5 Itulah perintah Allah yang diturunkan kepada kalian Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya Dan melipat gandakan baginya pahala Seseorang tentu akan termotivasi teman-teman untuk mengerjakan perintah Allah Pada saat dia punya ilmu Dan seseorang juga akan meninggalkan larangan pada saat dia punya ilmu Makanya ilmu kata Imam Syafi rahimahullah Siapa yang menginginkan dunia Agar dia bahagia Agar dia tentram Mendapatkan semua kebutuhannya Dia harus punya ilmu agama Dan barang siapa yang ingin akhirat dia juga harus punya ilmu Siapa yang ingin kedua-duanya dia juga harus memiliki ilmu Kita tidak akan bisa taubat dari dosa Kalau kita tidak mempunyai ilmu ternyata itu pelanggaran agama Dan juga kita tidak akan termotivasi mengerjakan perintah Kecuali kita tahu itu adalah perintah agama Maka kita harus mendalami ilmu Allah juga menyebutkan tentang keutamaan orang yang bertakwa ini Dalam surah Al-Anfal ayat 29 Hai orang-orang beriman Jika kamu bertakwa kepada Allah Maka nisjaya dia akan memberikan kepadamu furqan Dan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu Dan mengampuni dosa-dosamu Dan Allah mempunyai karunia yang besar Muhammad bin Ishaq rahimahullah berkata Furqan adalah pembeda antara kebenaran dan kebatilan Artinya kalau orang bertakwa kepada Allah Dia belajar agama Sehingga dia tahu apa yang harus dia kerjakan dalam ibadah-ibadah Kemudian dia meninggalkan dosa-dosa dengan ilmu Kalau dia tahu itu adalah kesalahan Maka Allah akan membuka di bapan mata dia Mana benar dan mana yang salah Serta akan selalu menjadi cahaya bagi orang-orang lain Sebagaimana dia sudah menjadi cahaya juga bagi dirinya sendiri Yang ketiga teman-teman sekalian Menyempurnakan takwa kepada Allah Dalam mengikuti ajaran Rasulullah SAW Cukupkan dengan ajaran beliau Jalankan semua perintah baik wajib ataupun sunnah Tinggalkan semua larangan baik itu haram ataupun makruh Tidak ada pilihan dalam masalah ini Artinya orang makin meninggalkan sesuatu yang dilarang Baik itu haram ataupun makruh Dan mengerjakan semua perintah wajib ataupun sunnah Maka dia akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah SWT Dalam surah Limuran ayat 31 Allah berfirman A'udhu billahi minas syaitan rajim Kul inkuntum tuhibbun allaha Fattabiuni yuhbibkum allahu wa ikfir lakum dunubakum Wallahu ghafurur rahim Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah Maka ikutilah aku Nisyaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang Oleh karena itu teman-teman Semua perintah Rasulullah SAW diikuti Walaupun sunnah Karena banyak orang yang mengatakan Ini kan cuma sunnah Artinya cuma Hal yang kalau dikerjakan berpahala Ditinggalkan tidak masalah Solat Qabliya Solat Ba'diya Solat Dhuha Sedekah Membaca Al-Quran Jengok orang sakit Dan segala macam hal yang berhubungan dengan masalah ini Ini semua kalau dilakukan Kena niat Mengikuti Nabi SAW Akan datang secara otomatis Meleburkan dosa-dosa yang sudah ada Terima kasih